Intro Sebanyak 34 pemain dipanggil Sintayong untuk mengikuti pemusatan Timnas Indonesia U20 di Eropa. Pada pemanggilan ini, nama-nama seperti Ahmad Rusadi, Alvri Antoniko, Arkan Fikri, Marcelino Ferdinand, dan Ronaldo Kuatev masih menghiasi skuad Timnas U20. Timnas Indonesia U20 direncanakan akan menggelar TC di Turki dan Spanyol. Saat ini, tim Garuda Nusantara lebih dulu menjalani latihan di Jakarta sembari menunggu pengurusan visa beres. Pelatih Sintayong mengatakan bahwa selain menjalani latihan, para pemain juga akan melakoni sejumlah laga uji coba di Turki dan Spanyol. Setelah lolos ke Piala AFC U20 2023, Timnas U20 Indonesia, kami programkan untuk menjalani pemusatan latihan di Turki dan Spanyol. Pemain harus terus bekerja keras, disiplin, fokus, dan meningkatkan kemampuannya, kata Sintayong. Direktur Teknik PSSI Indra Safri mengatakan saat ini, tim menjalani latihan di Jakarta terlebih dahulu, hingga keberangkatan ke Turki. Sejumlah negara Eropa akan menjadi lawan uji coba Timnas U20 Indonesia saat pemusatan latihan di Turki dan Spanyol, kata Indra. PSSI berharap Timnas Indonesia U20 meningkatkan kemampuan selama pemusatan latihan di Eropa. Apalagi, tim ini akan menjadi cikal bakal skuad Piala Dunia U20 2023 mendatang. Dan berikut 34 pemain Timnas Indonesia U20 untuk TSI di Eropa. Yang Pertama Terima kasih telah menonton!